Bibit-bibit kita dan rupanya mereka walaupun muda, mereka belajar dan juga masih jago mainnya. Dan dari sisi lawannya ada Lovreja Gernot dengan Jill, Yor, Kido, Marcia serta Watt. Kita juga boleh mention bahwa ini playernya masih muda-muda, mungkin kecuali Marcia. Mungkin, itu mungkin ya. Kecuali Marcia dan Yor. Kita garis bawahi. Yor itu masih muda loh. Yor itu masih mahasiswa. Iya betul. Berarti Marcia, makanya ada sebutan Papi Marcia. Papi Marcia. Papi Marcia. Tapi boleh diingat lagi juga, Kido yang aku tahu dia masih kuliah, tapi dia juga sebagai pro player, dia bisa membagi waktunya dan keduanya berjalan secara beriringan, tanpa adanya gangguan. Manajemen time yang baik, sepertinya dari seorang Kido dan mungkin player-player lain juga. Dan Yor, well, 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 rupanya ini dia pertandingan pertama dari best of five series antara Onyx Esports melawan Lovreja Gernot. Sudah ada hero yang di band, ada hero yang cukup kuat yaitu ada Harit dan juga Kimmy di sisi Onyx Esports. Lovreja Gernot, mereka ngebuang Harit secara langsung. Harit berambut putih, kenapa selalu di band? Karena dia nakal, dia bisa loncat ke sana kemari dengan sinkronya, ya kan, dengan dash-nya dan juga sinkronya cukup mematikan dari dua arah. Yap, kalau ngomongin masalah Grog juga yang bakal di band kali ini oleh tim Onyx, cukup solid dari jawabannya tentunya. Karena Grog adalah salah satu tank bagian lini depan, ujung tombak yang sangat-sangat mengerikan, punya damage yang cukup tinggi di awal game dan sulit untuk di takedown. Oh, sulit untuk di takedown, tapi yang menarik adalah dari sisi Onyx Esports, dia ngebuang hero bernama Grog. Ya, mungkin mereka takut ketika Lovreja Gernot bermain dengan Grog-nya, Yor bisa memaksimalkan potensi dari seorang Grog. Jadi bisa dibilang Yor memiliki signature hero yaitu Grog. Setiap player punya signature hero-nya masing-masing. Yor team is picking. Wow, ternyata ada si burung. Ternyata ada si burung, Mars yang menggunakan Digi dan Watt Moon menggunakan Cloud. Ya, ngomongin masalah hero signature atau hero yang paling sering digunakan sama sebuah tim. Onyx Esports juga cukup favorit dan cukup terkenal dengan Selenarnya. Jadi Lovreja G setelah melakukan band mereka langsung mengambil hero yang cukup kuat di lini-nya. Ada Cloud dan juga ada Digi. Dan dari sisi Onyx Esports dia mendapatkan first pick atau bisa memilih hero terlebih dahulu. Yes. Dan yang mereka pilih adalah Lunox lalu setelahnya dia memilih di pick kedua ada Chou dan juga di pick ketiga ada Hayabusa. Punya kekuatan masing-masing dan role-nya ini semuanya berbeda. Seperti yang kita bahas di awal dimana Lunox adalah mage hero lalu kita punya Chou dia adalah fighter lalu ada Hayabusa sebagai assassin dari Onyx Esports. Lalu sekali tentunya ada Cloud sebagai management dan juga Digi sebagai support-nya. Tapi balik lagi seperti biasa gak cuma dalam satu role dia bakal tok sebagai fighter aja. Kadang Chou sendiri sering digunakan sebagai tank. Yes betul banget itu yang tadi kita udah mention fighter bisa ke arah semi tank ataupun ke damage. Jadi tergantung dimana tim yang akan bermain. Iya tergantung pilihan dari ya timnya mau bermain seperti apa. Siapa yang dipilih menjadi damage dealer. Memang persisinya harus tajam dan harus di apa ya dipikirkan matang-matang. Betul sekali. Dan juga ketika kita ada Gusion yang dipikirkan ketiga dari lu kerja renat itu artinya bakal ada match yang burst sekali. Yang kita tahu kagetan. Tiba-tiba hanya dengan satu skill HP musuh bisa berkurang banyak dan sudah ada band terakhir dari Onyx Esports. Dia itu Belerik, sebuah tank yang cukup kuat, dia bisa memberikan efek yang baik kepada teman-temannya dan dari Lofrey pun mereka ngebuang hero Leomort, dimana Leomort sendiri adalah mungkin match up atau lawan dari hero yang dipik oleh tim Lofrey, Juggernaut, yaitu Tamus, untuk sebagai sideline seharusnya. Ya betul banget, dan jadi kalau misalnya udah ada Tamus biasanya nih, mereka punya strategi yang nabrak-nabrak atau istilahnya tuh suka menghentikan pergerakan lawan dengan cara menggeng lawan yang terlihat lemah. Terlihat lemah? Terlihat lemah mungkin seperti hero match atau hero marksman. Betul sekali. Dan biasanya mereka lebih berani yang di dive, ada bahasa yang namanya dive, kayak mereka nabrakin diri ke turret, ke tower, sehingga untuk mendapatkan satu poin saja, dan itu salah satu objektif yang paling sering digunakan sama beberapa tim. Ya sebetul sekali, apalagi sekarang sudah ada Minotaur dan juga Ikari yang sebagai Sot 5 dan Sot 4 dari Onyx Esports, dimana itu adalah Tank dan juga marksman-nya. Tank dan juga marksman-nya. Kita sudah mendapatkan hero yang dipilih oleh tim Lofrey, Juggernaut, dan juga Onyx Esports. Semuanya tentu bakal memberikan gameplay yang berbeda. Gimana kalian bisa melihat lebih suka yang mana dari Lofrey atau Onyx? Kabe? Agak sulit tapi Onyx. Agak sulit. Lebih suka kepada Onyx Esports. Dan ini dia hero dari Onyx Esports, yaitu Lunox, Chou, Hayabusa, Minotaur, dan juga Kari. Yes. Sedangkan Valfa lebih suka yang mana? Aku jujur suka Lofrey sih, dimana dia memainkan DG untuk menetralisir semua pergerakan dari Onyx Esports. Wow, ini dia hero-hero dari Onyx Esports yang sudah kita lihat komposisinya bisa dibilang juga komplit ya Kabe. Karena Kabe setuju bahwa hero dari Onyx Esports lebih baik. Wow, sudah terdengar genderung ya dan inilah pertandingan pertama. Tapi sebelumnya ini adalah line-up dari Team Lofrey Juggernaut yang sudah kita lihat sendiri adalah Club DG, Gashen, Leomord, serta Lolita. Kita akan langsung saja masuk ke game pertama atau permainan pertama dari Battle 5 Series. Silakan caster kita ada Kornet dan juga Ranger Mask. Take it away. Yes, terima kasih lah Rambung Star, KB, dan juga Valfa. Dan inilah dia, Grand Final Piala Pianx Esports 2019! Dan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk Kornet Mas Memandu. Dan saya sungguh bangga untuk kali ini, Bu Kornet. Ya, benar sekali. Dan bisa dilihat di sini, Marsha yang kembali lagi menjadi salah satu support terbaik di Indonesia yang memakai hero bernama DG. Yes, betul sekali. Tapi untuk kali ini, Jill sudah berada di dalam rumput. Dia menghilang menunggu momentum di mana Anti-Match mendapatkan Natural Crip untuk pertama kalinya, Bu Kornet. Ya, benar sekali. Dan kita lihat di sini juga untuk mendapatkan Gold Buff, ya Anti-Match ditemani oleh seorang Minotor. Dan juga dibawa satu untuk satu tapaknya Gold Buff didapatkan dengan mudah dari kedua trip. Yes, betul sekali, Bu Kornet. Tapi untuk kali ini sepertinya Anti-Match akan dijaga pergerakannya oleh seorang Drian. Karena Anti-Match memiliki durability yang cukup rendah atau pertahanan yang tidak sekuat hero-hero tanker. Oh-oh, Ranger, Mas. Tampaknya buff dari lawan atau dari tim Lover diganggu begitu saja. Diamankan juga dari seorang Psycho dan... Oh my God, Anti-Match yang sudah dapat level 4 kali ini. Di menit yang satu setengah ini, dia sudah mendapatkan level 4 cukup terpauh jauh. Malah hampir sama dengan Kiddo yang berada di sisi mid lane dari tim Lover diganggu. Ya, dan juga di arah bottom lane atau di daerah bawah. Wat bersama seorang Marzia mencoba untuk menyicil turret di arah bottom lane. Mencoba untuk mengurangi setengah turretnya. Dan bahkan di sini, oh my God, Udil. Dan bahkan ada Drian datang. Dan Marzia seperempat dalam di sana. Mencoba untuk berikan, tapi tidak bisa. Boat, loat. Kajak satu hero di arah bottom lane. Rian masih punya flikir dan bangkan di sana. Psycho. Dan Gena Swordspike akan tidak masuk di sini. Masih samarnya bantu. Begitu saja. Wow. Dan kita lihat di sini terhilang dua hero. Memangkan wajah juga harus tertumpang. Permain yang cukup baik, tapi seperti kali ini akan diamankan juga. Rian, Lover, JK berhasil mengamankan empat poin di sisi bottom lane. Kita lihat langsung ada Objektif Gaming ke arah Turtle dari tim Lover, JK. Untuk kali ini dan berhasil didapatkan tanpa harus ada gangguan dari tim Onyx Esports. Bermain juga tidak pakai yang dilakukan oleh tim Lover, Juggernaut di Grand Final kali ini. Langsung mengamankan Turtle, Objektif Gaming. Mencoba untuk kembali ke lane yang masih-masih dan bahkan regen darah. Untuk setiap hero yang kekurangan darah habis game fight tadi. Tapi Saiko kita lihat Time Journey udah nyala untuk kali ini. Reverse Time tidak berhasil mendapatkan. Tapi Marsha seperti yang akan di pick up dan berhasil Saiko berhasil mendapatkan Marsha di sisi bottom lane, Bung Cornel. Ya, benar sekali. Dan di era mid lane, Udil masih sendirian. Dan bahkan di sini tamusnya juga melawan seorang Rian dan juga Anti Mace. Dua melawan satu di era top lane. Melepas 2 buff untuk kali ini. Dan ini Anti Mace benar-benar bebas banget. Dia lepas sekali. Levelnya terpaut jauh untuk kali ini. Dan Saiko harus mundur. Ada time bomb dari seorang Gigi. Dan Sasa masih diberikan waktu untuk farming oleh tim Onyx Esports. Uh-oh. Drian, tampak HPnya mulai sedikit. Tapi lebih milih untuk recall kembali ke basenya. Dan bahkan ditinggal sendirian dengan Kido. Dan juga Yor menuju ke arah atas. Melihat ada peluang untuk Anti Mace di game kali ini. Mulai masuk. Dipantul begitu saja. Dan bakar Anti Mace. Tidak dilakukan. Tapi ada filan satu. Untuk satu. Untuk kali ini Anti Mace tidak bisa bertahan. Tapi dia berhasil mendapatkan satu poin dari tim Looper JG. Dan Onyx Esports sudah kehilangan satu turretnya. Ini cukup berbahaya. Di early game tertinggal beberapa ribu network dari tim Looper JG, Bu Kornet. Yup, dan Psycho dan Undil bahkan Flicker ke depan mencoba untuk mengarah ke seorang Gashen. Tapi ada Dominion Blast. Terkena satu hero dan bantu Psycho yang masih bisa survive. Masih bisa bertahan. Dominion Buri terkena satu hero. Dan bahkan di sini ada Watt. Dan kemudahan Clouder yang ditembak. Sekiranya saja. Blending Duit. Tidak berasa kurang damage kali ini. Dan masih bisa bertahan dari kedua tim. Oh my god. Team Fight di atas tidak berhasil dimenangkan oleh tim Looper JG. Tapi tim Looper JG berkesempatan untuk mendapatkan turretnya di kali ini. Karena masih ada Kido. Reverse time dikeluarkan. Udah ada sandwich dari depan belakang. Gak boleh pula. Langsung mau jadi goyang. Dan Kido langsung dive in. Tidak berhasil. Masih ada order dari seorang Udil. Oh my god. Masih bisa menggocek dari seorang Lunox. Ini pakai Udil. Dan bahkan di sini Tartal berikutnya juga sudah mulai muncul di arah atas. Belum ada yang berani untuk mengkontest. Dan oh. Tiger nih. Dan masih dihindari juga reverse time dari seorang DG. Ya sebetul sekali. Tapi kita lihat reverse time tidak berhasil mendapatkan Saeko berkali-kali. Ini tandanya. Saeko sudah hafal betul detikan dari reverse time seorang DG. Bu, Tornet. Ya. Benar sekali. Dan mulai berkumpul juga teman-teman dari tim Looper. Jaggernaut yang gak hilangkan ternyata. Di arah mid late 1 turretnya. Ini masih satu untuk satu ya. Dan oh dua untuk satu bahkan. Betul. Turep ya. Dua untuk satu. Tapi anti-mage sudah berhasil mendapatkan Blade of Seven season-nya. Dan gold bomb lagi-lagi didapatkan oleh tim Onyx Eastford. Kali ini Sasa yang berhasil mendapatkannya. Sasa adalah Marsman yang mempunyai damage persengan cukup kuat di early game nanti Bu, Tornet. Ya benar sekali. Dan bahkan di sini anti-mage masih ditemani oleh seorang Drian kali ini. Tidak mau dibiarkan tertinggal sendiri. Dan bahkan Marsha-nya yang mencoba untuk ke push di arah mid lane. Oh, Digi burung kecil lucu. Dan bahkan ternyata dibuat space created. Untuk Looper mengambil turtle berikutnya. Dan juga ada anti-mage. Siapa yang akan mendapatkan turtle-nya. Dan yes, diamatkan begitu saja oleh seorang Kido. Ya, sebut sekali. Kali karena di situ adalah sesuatu resiko cukup besar ketika anti-mage mencoba untuk memaksakan masuk. Dan mendapatkan turtle dengan retry wujen. Itu bisa kehilangan anti-mage. Lebih baik dia tidak kehilangan apapun. Tapi dia masih bisa untuk farming. Untuk kali ini shield mengeluarkan impero-nya. Dan oh my god. Wah, di top lane harus di pick up. Satu versus satu. Untuk kali ini ada teamfight di bottom lane. Namanya blest dikeluarkan. Bukan terdapatkan Rian. Dan kita lihat. Ada time 30 di sana. Masih mencoba untuk berani kejaran terja Sasa. Masih bisa survive. Dan Marsenya juga mencoba untuk menarik. Tapi tidak jadi lebih milih untuk mundur kali ini. Tapi untuk kali ini adalah space untuk seorang anti-mage. Mendapatkan target pertama di top lane dari tim LuperJG. Wow, split push yang dilakukan cukup baik dari tim Onyx Esports. Mendapatkan dua untuk dua turret dari kedua tim. Dan bahkan di sini mulai berfungkol di arah mid lane. Dan juga dari Kido, Yor. Dan Hayam Usanya mencoba untuk dikejar. Mencoba untuk di stun. Tapi tidak bisa. Masih terlalu jauh dengan Quad Shadow. Dan seorang Hayam Usa. Tapi untuk kali ini Bungkornet. Aku melihat dari kedua tim lebih bermain. Tidak terlalu agresif. Lebih bermain hati-hati. Karena mereka tahu ini adalah grand final. Mereka walaupun memiliki kesempatan setelah pertandingan ini. Tapi kita lihat ada The Way of Dragon. Menunjukkan seorang Diggie. Tidak ada follow-up time journey itu dia niatnya untuk men-trigger time journey. Tapi kali ini Marsha dengan cukup sabar masih menahan ultimate dari seorang Diggie. Tidak ada juga reverse time yang dikasih atau diberikan terhadap seorang Saiko selalu dihindari berkali-kali. Baik sekali penggunaan Shunpo atau skill 2 dari seorang Chou yang dipakai oleh Saiko. Untuk kali ini Watt mencoba Usung mendapatkan gombang. Tapi kita lihat ada Demi One Blast dan Blazing Duet udah dipop-up untuk kali ini. Demi terlalu besar dan berhasil mendapatkan Sorakari. Harus mundur dari tim Odenk Esports. Tapi Kido! Dan langsung dirantakan begitu saja. 2 euro dari tim Odenk harus hilang. Tapi kita ditop lane. Anti-Mesh melawan-lawan Tamun. Mencoba Usung mendapatkan secara ada Shadow Kill. Dan kita lagi dinyamai keputan. Dan kita bisa. Anti-Mesh mendapatkan Tamun di arah top lane. Anti-Mesh lagi-lagi. Menunjukkan kekuatannya. Berasa mendapatkan Tamun dari sisi top lane. Tapi untuk kali ini Rian berada di mid lane. Menjaga pergerakan dari seorang Lufre JG Kido. Wow, wow, wow. 8-5 gedungan sementara. Dan hanya berbeda 2 ribu kom. Dari kedua tim masih bisa saling menyusul. Masih terlalu bermain aman dari kedua tim. Tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan terculik dari kedua tim. Tapi untuk kali ini Network tidak terlalu berbeda jauh. Walaupun poin terpau 3 yang dimiliki oleh Lufre JG lebih unggul. Sedangkan itu Anti-Mesh masih berada konsisten di top lane sana. Dia melihat ada pergerakan dari tim Lufre JG. Yang tidak akan ngebiarin seorang Anti-Mesh lebih leluasa dalam farmingnya untuk kali ini. Ya, benar sekali. Dan juga kita lihat di sini mencoba untuk baiting dari Lord yang pertama. Dan bahkan Anti-Mesh akan melawan 2 hero di area top lane. Di stun begitu saja tapi masih belum ada fallout damage. Masih ada Taming juga dan Jill mencoba untuk mengharap seorang Ayah Busta. Oh, masih cukup gesit dan dibalikin lagi. Rage juga sudah mulai muncul. Minutmu, Rage. Dan ada kedua hero. Dan bahkan di sini ada Uniel. Dari belakang mencoba untuk mengejar seorang Tamus. Masih bisa kabur pun mencoba untuk pertahan satis lagi. Kebakar dan harus silam. Begitu saja. Tapi untuk kali itu Sasa juga berhasil berdamangkan. Di sisi jungle kali ini Lover JG sudah kehilangan 2 poin. Dan satu player juga dari ODIK Esports harus tumbang Saiko. Dikorubankan untuk 2 hero dan... Oh, kita lihat Ria. Menempat untuk dikejar oleh seorang One. Tapi ada Anti-Man. Reverse Time. Masih bisa dinari. Tiger-Ni. Salon kill dari seorang yang pusat. Terbangkan di sini. Kari-nya. Wipe out. Wipe out. Yang didapatkan oleh tim Onyx Esports langsung objektif gaming ke arah Lord. Kali ini baru ada seorang Tamus. Jill dan juga Yor. Yang sudah pop up di Line of Dawn. Tapi seperti yang mereka terlambat. Dan Lord. Diamankan oleh Anti-Man. Sentirnya pertama kalinya. Nah, inilah dia Lord. Yang pertama untuk mempermudah nge-boost. Dari Strap Minion yang mulai besar. Dan juga dibantu oleh Lord. Yang akan hadir di Line of Dawn. Yang sudah didapatkan oleh tim Onyx Esports. Ya, sebetul sekali pokoknya. Tapi untuk kali ini kita lihat. Dimana 27 ribu. Berbanding 29 ribu. Dimiliki Lufra dan juga Onyx Esports. Masya masih menjaga pergerakannya dengan cukup aman. Dan fleeting time mudah didapatkan kali ini. Berarti asis dan juga poin yang didapatkan oleh seorang Masya. Akan sangat sempat tetap. Lagi-lagi Minjah Hattori. Terlalu sakit damage-nya. Bahkan di sini. Dia tidak mau mundur. The way of Legat. Mengarahkan Lolita. Ada time journey. Dan bahkan Ati-Maze. Dan kita di sini mencoba untuk membackup. Tapi telat tanpa keadaan Undil. Mencoba untuk split push di arah Battle Blade. Dan yes. Didapatkan dengan mudah. Lufra ke-duanya. Serangan itu di Midland. Kita lihat. Ada damage. Dan di Almoni berhasil mendapatkan. Dapatkan Marsha. Rian dan juga Psycho. Sasa. Sudah sepertapankan seorang Marsha di Midland. Dari Lufra JG. Oh my God. Masih bisa bertahan apapun dari tim Lufra JG. Dan juga cukup gesit bergerak dari seorang Psycho. Mencoba untuk mengganggu. Menginisiasi. Dan membuka teman trigger. Ultimate time journey. Dari seorang Marsha. Dan ini cukup berbahaya. Ini memasuki menit yang ke-11. Langsung ada The Way of Dragon. Sepertinya kepada seorang Jill. Gak ada follow up lebih. Dan saingan seperti yang tumpang. Star. Rian jermatkan bakat di sini terlihatnya. Ini ada pelikaran umum yang blaze. Dan terkira satu hero. Dan dilihat lagi. Dan dilihat lagi. Dan dilihat lagi. Devil Nail. Dan di tolong tabus. Dan dikejar masih ada Blazing Duel. Dan mengindir pintu saja. Sasab jaga jarang. Dan bahkan Undil. Mencoba untuk kaburkan ini 5. Melawan 3. Oh my. Tapi ultimate sudah datang untuk kali ini. Mencoba mendapatkan DIGI. Dan kita lihat hampir saja. Swordspoint dari Ugydo berhasil mendapatkan seorang ultimate. Sasab masih mau lebih ternyata. Melawan seorang One. Purify win of nature. Tapi kita lihat. They don't kill. Berhasil mendapatkan point. Orang ultimate. Dan bakal dikidipalikin lagi. Masih ada Undil. Masih ada mortality. Dan juga kita... Ornard. Oh my god. Swordspoint di abis. Swordspoint. 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 Antimates harus terbikul. Tapi Sasab mendapatkan celah. Ini mister di bottom lane. Dari tim owning esports. Kita lihat dan berhasil diamankan. Sasab berhasil mendapatkan. Momentumnya cukup baik. Tapi Saiko sudah ada cover. Dan cukup terlambat. Sayang sekali. Saiko. Kita lihat. Timingnya cukup cepat dari seorang Kido. Swordspoint. Dan juga sloutennya dipokokkan. Cukup cepat. Cukup worth it. Dan dilakukan oleh Sorari. Untuk mendapatkan ini. Diterduret di arah bottom lane. Dan untuk lot berikutnya. Masih menunggu sekitar 1 menit lagi. Untuk dilawat. Dan untuk didapatkan. Dan mencoba untuk hapus. Sekali ini dari teman-teman Lufra Juggernaut. Lufra Juggernaut kita lihat sudah merasuk. Dan berhasil mendapatkan tarian pertama di mid lane. Dan Watt juga sudah mulai menginfansi jungle dari tim owning esports. Sedangkan itu mereka benar-benar masih stick together. 5 bersamaan. Tidak ada yang terlalu jauh. Kecuali seorang Watt. Karena kita tahu. Watt memiliki mirror image. Dengan mobilitas yang cukup tinggi. Dia bisa melakukan pindah tempat. Oke. Tampaknya kita akan menunggu. Karena sedikit pause di sini. Yes. Betul sekali. Tapi kita akan panggil sedikit. Test house kita. Silahkan Budi Bongselar. Wow, wow, wow. Game yang sangat intense. Dimana permainannya begitu memukau. Dari kedua tim. Yang mana Lufra Juggernaut dan Onyx Esports. Terlihat sama-sama mendominasi. Tidak ada yang bisa kita tahu siapa yang akan menang. Tapi permasalahannya adalah. Dari sisi Lufra Juggernaut. Terlihat agak sedikit tertinggal. Hanya sedikit. Bukan demikian para penelis. Yap. Ya, memang. Ini kayak satu kesalahan di menit-menit sekarang cukup krusial. Terlebih Lord akan muncul sebentar lagi. Apalagi mereka tidak bisa menemukan cara untuk menemukan anti-mage dimana. Ya. Terus apa itu untuk menangkap anti-mage. Karena cover-an yang diberikan oleh Lunox dan teman-teman itu sangat besar. Terlebih lagi kayak Tamus pun udah gak bisa nge-handle seorang Hayabusa. Ini kayak saya sempat nyatakan juga Chow dari Saiko berkali-kali mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya dan berhasil. Ya. Itu kayak salah satu momentum yang mendorong Onyx masih bisa bertahan sampai sekarang. Tapi aku jujur suka banget sama Onyx dengan rotasi Udil dan juga Sasa yang tadinya nge-pushnya. Udil tiba-tiba Sasa menggunakan kesempatan untuk melakukan push di arah bottom lane sehingga maksimal banget sih perjuangan dari Onyx. Permainannya begitu bagus dari bahkan Onyx kalau kita tahu yang tadinya fokus terhadap teamfight di arah top lane. Tapi di bottom lane-nya ada Sasa yang melakukan split push. Iya betul banget. Gak ada yang terganggu juga, dia gak ada yang menggangguin, gak ada yang melakukan defense karena semuanya sibuk di arah top lane. Benar banget, mungkin memang mereka tahu kayak Onyx akan tumbang semua pemainnya di sana karena short skill semua sudah dikeluarkan, mana juga pada tipis banget, darah juga pada tipis sehingga Sasa melakukan apa yang bisa. Dia menukar rotasinya dengan Udil, dia melakukan push sendirian di bottom lane. Sendirian, menarik semua player. Dan ini ada satu yang harus di garis bawah, itu dari anti-match, dimana dia berkali-kali melakukan timing dengan sangat cepat. Dia tahu cloud dari Watt sudah punya wind of nature, sudah punya item yang immune dari physical attack. Dia betul-betul menunggu momentum sampai waktu dari itemnya habis, baru dia coba untuk menggunakan shadow kill. Wow, pengeluaran skill pun harus dipikirkan bagaimana timingnya harus pas. Apalagi ada item-item yang mempengaruhi damage yang mereka terima. Betul banget. Dan merupakan yang menarik adalah dari sisi Onyx, apakah mereka akan nge-end game ini dengan cepat atau Lovre yang masih memiliki kesempatan untuk melakukan comeback. Jujur, kalau seandainya ngomongin cepat atau lambat, Onyx bisa saja bermain dengan cepat. Bahkan lebih cepat. Masalahannya adalah Lovre Juggernaut Jill. Jill. Di sini dia kayak cukup sulit banget dengan tamusnya yang sulit di-take down bisa dibilang bahkan. Dan kita kayak, di sini Onyx butuh banget yang namanya Neckle of Durance. Atau item yang bisa memotong regen dari tamusnya. Karena dari tadi inferno-nya benar-benar deras banget menurut dari regen ya. Dan mungkin belum ada juga item itu yang dibeli. Sehingga kali ini tamus sebagai seorang fighter bisa merajalela. Betul banget. Dan memang sudah mulai terlihat bahwa tamus, digi dan juga cloud sudah mulai bersatu. Dan ini yang akan menjadi bahaya. Ketika cloud dan tamusnya sudah memiliki item yang mereka inginkan. Ini akan bisa di-team fightin balik. Hayabusa kayak bakal jadi makanan ringan untuk sang tamus dan juga cloud. Betul. Wow jadi sangat berbahaya sekali. Jadi kalau bisa dibilang siapa pemain yang harus diwaspadai dari tim Onyx? Anti-match. Anti-match-nya. Kalau dari sisi low-phrase sendiri yang memiliki kunci untuk mendapatkan kemenangan? Bisa dibilang anlem tamusnya. Anlem tamus, Jill. Dan sepertinya game akan langsung saja dimulai. Karena sih kita sudah mendengar genderung peperangan. Kita langsung saja kembalikan ke caster kita. Oke terima kasih Mongstar dan juga para panelist Volva dan juga KB. Silahkan Mung Cornet. Yes narsali dan balik lagi kita dan oke. Tampaknya masih belum bisa untuk pamit dari Clara, KB dan juga ada Volva. Yes sebenarnya kita masih disuruh ngobrol karena kita lihat. Benar. Aku setuju banget, tapi dari tim Lover JG sebenarnya March yang menjadi salah satu kunci. Yes. Ya. Berat kemenangan ya. Tamus. Tapi untuk kali ini tamusnya juga harus berhati-hati kalau ada satu lawan satu terhadap seorang khaya busa. Karena memang itemnya belum capable. Yes betul. Tapi permasalahannya adalah adanya Diggi di tangan Lover. Seharusnya itu akan menjadi kendala pula bagi Onyx. Diggi dengan hero yang memiliki anti crowd control. Dia bisa memberikan, mungkin menghapus efek-efek negatif yang diberikan oleh tim Onyx. Bukankah itu menjadi PR tersendiri. Tapi justru itu yang dimiliki oleh Onyx. Onyx tahu timingnya. Karena tadi sudah di-mention oleh KB. Ya sekali-kali masalah timing. Time journey dari Diggi. Lalu ada wind of nature dari ke laut nyawat. Tetap masih bisa dikendalikan sama Onyx. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tarik ulur. Mereka sabar banget untuk menunggu momentum. Gimana mereka akan mendapatkan timing yang tepat untuk melakukan takedown terhadap hero dari Lover Juggernal. Saya katakan perhitungan mereka sangat-sangat matang. Dan mereka tahu kapan harus melakukan ambush di dalam ambush. Jadi Onyx pun sudah tahu bahwa min notor dari Onyx pun kayak well ter-counter oleh Diggi. Seharusnya tapi timing yang sangat tepat diberikan oleh Onyx berkali-kali. Yang mana membuat Onyx beberapa kali memenangkan pertarungan. Ya tentu terima kasih untuk Udil dan juga Anti-Mitch. Yang memang memaksakan diri Marsha untuk melakukan skill ultimate dari time journey. Ya selalu di-trigger berkali-kali, berkali-kali hingga time journey-nya terlepas begitu saja. Dan enaknya Hayabusa tinggal masuk saja. Ya tinggal shadow kill, dia tinggal lunggu momentum, cari siapa damage dulu terbesar dari Lover Juggernaut. Setelah itu di-shutdown, baru dia lanjut teamfight lebih dalam lagi. Dan dengan cantiknya rotasi 3 core yang dimiliki oleh Onyx berganti-gantian mainnya. Jadi gak pasti siapa yang akan melakukan split push dengan hero itu saja? Enggak. Mereka berganti-gantian, pada saat war juga berganti-gantian. Benar, padahal Anti-Mitch memang memiliki kapabilitas untuk split push paling tinggi. Tapi kita bisa melihat sendiri di arah bawah, inhibitor turretnya dihancurkan oleh Sasa dengan karinya. Yap, seorang diri di bottom lane dan bahkan dari tim Onyx, mereka bisa memenangkan pertarungan. Walaupun mereka hanya berempat saja, tanpa adanya Sasa. Permainan tarik ulur atau kiting yang dilakukan oleh Onyx begitu baik. Batu sekali. Karena bisa dibilang timing-nya, lalu apalagi ada mungkin mereka bisa tahu posisinya gak sangat baik. Mungkin karena bonding dan komunikasinya baik sekali sih. Komunikasi. Padahal tadi kita sempat mention, sempat sebutkan masalah Sasa yang mungkin ada masalah dari komunikasi. Tapi ternyata mereka lancar banget. Ya, mereka lancar banget. Mereka kayak powerful banget dengan walaupun adanya perbedaan mereka. Tapi harus dicatat dan gak disembawahi untuk dari Lover Jakarta relegation-nya. Gimana dari tadi Kido berhasil meng-act off satu demi satu dengan sangat baik. Yap, dengan sangat berani pula damage-nya masuk dengan seluruhan. Dan ini dia, silahkan Caster, kita lanjutkan gamenya. Oke, terima kasih kepada panel dan juga host. Kita kali ini, dan inilah dia. Kita akan kembali ke gamenya antara Lover melawan Onik Esports. Yes, untuk kali ini udah 7 tarit diamankan oleh tim Onik Esports. Dan Watt masih mendapatkan buff dari tim Onik Esports untuk kali ini. Baru 4 tarit dari tim Lover jangkut. Tapi kita lihat network tidak terlalu berbeda jauh. Berbeda hanya seribu rupiah saja. Sedangkan itu kita langsung saja melihat dari rotasi tim Lover ini cukup berbahaya. Cukup ekstrim. Kenapa? Karena disini Watt agak sedikit jauh. Ketika dari tim Onik mencoba untuk memaksa mendapat war. Disini ultimate dari Digi bisa keluar tanpa adanya fall up damage dari seorang Watt. Luar, net. Ya, benar sekali. Dan mencoba untuk baiting di arah Lord yang kedua kali ini. Masih sabar menunggu mencoba keliring minion juga. Dan lagi-lagi, Mars yang selalu kurang reverseannya. Dan bahkan disini Jill-nya sendirian. Ada Shadow Kill yang masih terlalu tebal dari seorang Jill. Dan kita lihat disini anti-mage mencoba untuk memberikan space di arah Lord. Oh my god, anti-mage. Kita lihat damage persaikannya cukup besar untuk kali ini. Tapi masih bisa survive. Coba dipancing dan sasa berhasil diamankan oleh seorang Kido. Masih ada seorang Dria dengan minyakan 4-innya. Tapi Jad Verde udah keluar untuk kali ini. Harus mundur dan 6 milion players tidak berhasil mengenai siapapun untuk kali ini. Oh, dan Dria sekarang disana ada WFK mengarahkan seorang Watt. Dan tidak bisa bertahan. Dan bahkan disini Psycho mencoba untuk dikejar lebih tidak. Lebih memilih untuk mengamankan Lord yang kedua dari tim Lover Juggernaut. Akankah didapatkan kali ini mencoba untuk menghindap-hindap. Masih sabar menunggu dari tim Onyx Esports. Dan tampaknya mereka melepas Lord yang kedua untuk tim Lover Juggernaut. Oh my god. Lover Juggernaut berhasil mendapatkan Lord yang kedua untuk kali ini Bung Cornel. Berhasil dilepas oleh tim Onyx Esports. Karena dia melihat tidak adanya kemampuan mereka untuk mendapatkan Lord kali ini Bung Cornel. Dan yes, yes, yes. Dapatnya kita masih diberikan waktu untuk ngobrol bersama host dan panelis-panelis si KC kita. Cornel, Ranger Mas. Hadir Bapak. Ikan-ikan apa yang sudah berhenti? Ikan Paus. Wow, KB semuanya sudah tahu dan ada ikan ternyata di sini, Ikan Paus. Yang dilakukan karena terlalu intens mungkin tangannya kepleset. Mungkin. Tangannya kepleset dan mungkin adalah sedikit dari para player kita tapi kita akan menunggu. Dan yang barusan ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh tim Lover yang awalnya kita pikir Lovernya agak sedikit terpojok. Tapi ternyata enggak Lovernya masih bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Kelara mongsar. Iya, kenapa Cornel? Ada satu fun fact ketika Lovernya itu bermain. Iya. Akan banyak ikan Paus lewat dan ada beberapa hesek yang bilang Lover Pausken. Lover Pausken bukan Gasken ya tapi Pausken. Sebenarnya Gasken. Sebenarnya Gasken. Cuma enggak ada banyak ikan Paus jadi Lover Pausken gitu. Oh dan masih sampai sekarang ternyata. Ya ingat mantan, luka lama dikore kembali. Iya. Luka lama dikore kembali. Tapi enggak apa-apa kita akan menunggu karena ini adalah best of five series. Di permainan pertama kita akan melihat. Keduanya punya kemampuan yang sangat besar untuk pemenangkan pertarungan. Tapi tentunya dengan adanya Lord akan membantu Lover seharusnya. Enggak mungkin seperti itu tapi tadi aku ingat kayak dari Talmudnya dia benar-benar ngejar. Dari lini bawah ke lini jungle hingga ke atas turret dari Onyx sendiri. Enggak dikasih lepas. Enggak bisa ngebantuin temen-temennya hingga Lord jatuh ke tangan Lover jungle night. Dan ini salah satu poin yang tadi kita sempat sebutkan. Di mana Gasken dari Kido ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai dia dapat momentum yang tepat. Jangan sampai combo sloudernya connect. Karena yang terjadi adalah Sasa di pick off. Satu persatu hilang dari Onyx eSports. Dan yang terjadi adalah gak seimbang ketika teamfight di area Lord. Karena ini penting banget. Objektif terbesar adalah Lord. Dan gak seimbang tentunya Lordnya bisa mengamankan. Walaupun kita lihat juga Gasen yang dimainkan oleh Kido begitu sekerat. Tapi dia begitu ngoyo untuk mengamankan Lord. Memang keadaannya dia bisa mendapatkan Lord karena gak ada gangguan dari Onyx. Pick off demi pick off sudah dilakukan. Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit timing seperti apa yang harus dilakukan. Atau saat yang tepat untuk team mendapatkan Lord. Ya saat tadi ketika jumlah pemain dari musuh sudah sangat-sangat sedikit atau berkurang. Dan juga posisi musuh juga sangat jauh. Jadi ada yang ngedistract seperti Tamus, ngedistract Hayabusa. Sementara teman-temannya habis menang luar itu posisi yang sangat baik. Sekali tanpa ada gangguan untuk melakukan Lord. Lord, Lord, Lord. Lord menjadi sebuah keunggulan bagi team yang mendapatkannya. Karena dia tentunya bisa memberikan efek-efek positif. Betul banget. Efeknya apa saja dari Lord yang akan diberikan. Yang paling penting itu adalah Super Minion. Super Minion. Super Minion itu adalah ketika Minion yang lebih besar daripada ukuran biasanya. Dan dia melakukan push lebih cepat. Damagenya juga lebih tinggi ke arah turret. Sehingga bakal lebih mudah lagi untuk mendapatkan inhibitor turret dan juga base-nya. Dan Lord juga mempunyai level sebenarnya yang tidak tertulis. Yaitu Lord 1, Lord 2, Lord 3. Lama-lama jadi Lord gede banget. Ya Lord gede banget. Ya karena semakin tinggi level akan semakin lebih sulit untuk di takedown. Dan damagenya semakin lebih tinggi juga. Well tentunya ini baru Lord yang ke... Pertama. Pertama. Kedua. 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 Wow. Kita ngeliat yang pertama. Ya ini yang kedua. Ngeliat. Jadi ini bakalan menjadi Lord yang seharusnya agak lebih kuat daripada yang sebelumnya. Yes. Dimana yang pertama sudah didapatkan oleh, kita tahu sendiri oleh Onyx seharusnya. Onyx sudah mendapatkannya sedangkan selanjutnya Lord yang lebih kuat didapatkan oleh tim Lofrey. Yang seharusnya akan membantu mereka dalam melakukan push. Dan harusnya untuk tim Lofrey ketika mereka mendapatkan Lord mereka akan melakukan push lane. Betul banget. Bersama Lord ataupun split push juga enak. Yap. Dan ini dia kita akan langsung masuk saja ke dalam pertandingan pertama. Silahkan Kornet dan juga Ranger Mas. Oke terima kasih keluarga Mozart, KB dan juga Volvo. Pembahasan yang cukup menarik dan juga tepat sekali yang sudah dibahas oleh panelis dan host kita. Yes. Betul sekali. Tapi untuk kali ini kita lihat dimana Lord sudah berlenggang bebas berjalan di top lane. Tanpa ada pengawalan dari tim Onyx esports. Mereka seperti yang akan mengawal Lord dan akan menunggu di bibir dari best target tim Onyx esports. Ya benar sekali. Dan kali ini ada tiga hero dari tim Lofrey Jaggernaut dan juga tiga melawan lima. Dan melakukan split push di arah bottom lane ada dua hero. Yaitu Cloud dan juga seorang Tamus. Ya sebetul sekali Bungkone. Tapi disini Sasa akan memberikan damage perseguian terhadap seorang Lord. Dan Lord sudah mulai ngamuk loncat. Dan tidak berhasil mendapatkan ini. Bitter taruh seperti yang sudah harus tertunduk lemas kali ini. Lord yang kedua sudah dihilangkan oleh tim Onyx esports. Dan sekali masih mencoba untuk bertahan. Dan yes diamankan begitu saja Lordnya. Dan mencoba untuk mencuri buff dari tim Onyx esports. Dan lagi-lagi Saiko mencoba untuk menginisiasi. Dan selalu menghindari berkali-kali reverse type dari Diggi. Dihindari dengan mudah oleh seorang Jok. Selalu hafal timing. Dari seperti yang apa Bungkabe bilang. Disini timing dari tim Onyx esports. Sepertinya mereka menghitung seperdepiknya. Dari timing-timing yang dikeluarkan oleh Lofrey Jaggernaut. Ataupun dari skill yang mereka keluarkan Bungkornet. Ya benar sekali dan inilah dia. Di arah bottom lane juga mulai minionnya masuk. Dan bahkan disini bergantian Lofrey Jaggernaut. Yang memberikan pressure atau tekanan terhadap tim Onyx esports. Untuk wave yang kali ini. Tapi untuk kali ini Malefic Roar dan juga Nicholas of Durant. Sudah di amankan Udil dan juga seorang anti-mage. Yang tandanya Lofrey Jagger, Thum'os. Ataupun Lolita sekalipun tidak bisa menahan damage. Karena armornya akan dipecahkan oleh Blade of Seven Seas. Dan juga Malefic Roar Bungkornet. Oh mulai terjadi teamfight. Tampaknya disini langsung disatukan saja Saiko. Dan bahkan kita lihat dia harus hilang. Masih ada immortality. Dan masih ada melingkar. Dan kita lihat Ruminon Blade terkena satu hero. Masih ada reverse side dan masih bisa bertahan. Lebih memilih untuk kabur. Untung merijend darahnya dari tim Onyx esports. Wow suatu kerugian dimana Saiko harus kehilangan. Immortality-nya harus pecah di teamfight. Yang tidak cukup sepadan. Kenapa? Karena tidak ada tim baku dari tim Lofrey ataupun Onyx yang mencoba melawat. Disini malah tim Lofrey yang bebas mengambil seorang Saiko Bungkornet. Waktu sudah menunjukkan 18 menit permainan untuk game yang pertama. Benar-benar match yang sangat amat kerap kali ini. Dari kedua tim. Satu sekali sedangkan itu Udil masih menjaga rotasi di top lane. Walaupun dia gak punya basic attack yang cukup tinggi. Tapi dia benar-benar harus melakukan clearing minion seorang diri. Karena kita lihat dari timnya masih melakukan rotasi menjaga peredaran dari minion di sisi bottom dan juga mid lane. Yap dan juga stuck 10 stuck dari seorang Cloud masih dipertahankan oleh seorang Watt. Masih menunggu timing yang tepat dan bahkan Lord yang ketiga akan muncul sebentar lagi dalam hitungan 30 detik lagi. Dan sepertinya di Lord kali ini. Di Lord yang ketiga akan coba team fight dari tim Onyx Spots. Gak akan melewatin dengan gitu aja tapi masih lagi-lagi. Buff yang diamankan oleh tim Lofrey JG tidak berhasil. Dicuri oleh Anti-Mitch. 20 detik lagi menuju Lord yang ketiga. Masih mencoba untuk bertahan. Masih diberikan tekanan yang cukup berat untuk tim Onyx Spots. Masih mencoba untuk sabar menunggu dari kedua tim. Tidak mau terburu-buru awam. Terculik satu hero pun. Di menit yang ke-19 ini Nertod sudah menunjukkan 59 ribu untuk Lofrey JG tidak. 54 ribu untuk Onyx Spots. Dan kita lihat Bapak Lord yang terhormat sudah datang. Untuk kali ini. Land of Dawn dan masih menunggu. Dapat yang untuk yang Lord yang ketiga karena semakin tebal. Seperti level sudah dibahas oleh Volva dan juga KB. Semakin lama Lordnya akan semakin tebal dan semakin sulit untuk dihancurkan. Tapi untuk kali ini kita lihat di situ Watt. Udah mencoba untuk melakukan poke damage terhadap Lord yang ketiga yang cukup keras. Yang bukan terbuat dari tanah liat untuk kali ini. Benar sekali. Dan dia sendirian. Kekuatan dari marksman dan bahkan Minot Furi. Terkata seorang Yor nembangkan di sini. Mencoba untuk bertahan. Dirisir kembali Lordnya The Time Journey. Dan hilang dengan desi quest. Dari tanah wad. Dan bahkan saingkonya juga harus hilang. Lofrey JG mendapatkan dua hero dari tim Onyx Spots. Tomeon Flash di pop-up untuk kali ini. Tidak berhasil mengejar siapapun. Dan kita lihat Rian keluargan motivation roll. Untuk memberikan distraction. Agar Anti-Maze bisa mundur. Di sini masih mencoba dikejar dan monster. Poi didapatkan dari seorang Gido. Anti-Maze Jill lagi-lagi akan mengejar seorang Anti-Maze. Dan seperti akan ada 1x1 untuk kali ini Bu Kornel. Kejar Minja. Tori mau kemana? Dikejar putih seluruh seorang Jill. Dan bahkan Lordnya terbuka bebas tim Lofrey. Didapatkan dengan muda Lordnya ketiga. Dan bahkan di sini Anti-Maze. Dan ada Marcia. Apakah reverse time bisa sampai dan tidak bisa. Masih ada Coach Shadow dan masih bisa bertahan. Ya sebetul sekali. Dan Anti-Maze berhasil. Untuk pulang ke base target. Dari tim Onyx Spots. Histora Senaya bisa tabung tangannya. Wow, 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 wow. Ini yang akan menjadi push. Yang sangat amat berat untuk men-defend dari tim Onyx Spots. Karena Lord yang ketiga sudah berjalanan lagi-lagi ke arah Toplane. Yes, betul. Karena di sini Toplane mungkin adalah target pertama yang dipecahkan ke arah ini. Biter dari tim Onyx Spots. Yes, yes, yes. Masih menunggu tabaknya Lordnya dibiarkan begitu saja. Tidak dibantu push. Dan mencoba untuk gather berkumpul dari kedua tim. Mencoba untuk mendapatkan buffnya terlebih dahulu. Dan bahkan di sini. Oh, diberikan kepada Watt sebagai marksman. Untuk di late game. Apakah di sini akan menjadi push. Yang cukup mudah untuk lupur. Yes, Watt sudah minum juice strawberry. Sedangkan di sisi lain Onyx Spots. Belum ada juice strawberry dari sisi Sasa. Dan Lord sepertinya setelah lagi akan memasuki ini. Pinter tarian tanah sudah mulai ngamuk. Lord kali ini yang ketiga. Oh my God. Sudah mulai dipopap. Masiornya terselipatnya ada time journey. Dan kita ada di sini. Nombor blend. Tergantungan dua hero. Wastor tergantungan. Tergantungan dua hero. Dan barang-barang lagi yang di-damp. Dan di-money esports. Namun dimaksakan untuk tim Lombre mundur. Watt dia masih ada importality. DG. Tiga poin. Dan kita hasilnya tersisa. Satu. Dua hero dari tim Lombre. Mengejar seorang Watt. Mencoba untuk kabur. Masih ada importality. Sasa melawan seorang Watt. Dan mencoba untuk gocek di sana. Mencoba untuk kabur. Watt. 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 Saiko tapi sepertinya gak akan ngelepasin seorang Watt kali ini. Masih mencoba dikejar. Saiko. Masih mau lobby. Dan ternyata tim O'ning. Tak bisa mencapatkan kuat. Masih bisa bertahan di Lombre. Yang ketiga. Under takap. Deal. Deal. Go away my dragon. Walang mencapatkan waran jilan. Deal di shutdown. Wow. Benar-benar kekuatannya sangat amat kuat. Dari kedua timbakan. Hanya satu imitatornya diada tog plan yang hancur. Di mid lane cuma sekarang. Masih bisa bertahan. Lombre. Yang ketiga. Ketiga. Ini ketiga. Dan kita lihat gocekan maut. Dari Watt. Kelog sembilan. Yang dimana kita berhasil pulang ke bestaret lagi. Dari Lombre. Ini permainan ala Messi versus Ronaldo. Sepertinya Pung Cornet ya. Benar sekali. Pertandingan cukup keras dari kedua timbakan. Menuju menit 24 di game. Yang pertama best of five series. Guys sepertinya besok kita akan gak bisa ngomong lagi ya Pung Cornet ya. Seru untuk kali ini Pung Cornet ya. Dimana baru pemenit yang 23. Dan dari kedua tim masih memiliki posisi yang sama. Neto tidak berbeda jauh. Walaupun untuk kali ini Lombre.jg diunggulkan dengan 4.000 netwon. Ya benar sekali. Dan kita lihat juga dari tank-tank yang sudah mulai cukup tebal. Immortality Gaming juga sudah dibeli dari setiap hero. Untuk setiap team dari Grand Final kali ini. Tidak mau terculik dengan mudah. Ya sebetul sekali dan Kido udah minum soda gembira untuk kali ini. Yang dimana damage-nya akan lebih sakit lagi. Meskipun ada Athena Shield dari seorang Psycho ataupun Brian. Ini akan tembus Bung Cornet karena ada soda gembira yang sudah diminum oleh seorang Kido. Benar sekali. Dan network-nya juga udah menuju ke 80.000 dari kedua tim. Dan bahkan Lord yang keempat. Sudah mulai masuk di 20 detik lagi. Ya tapi untuk kali ini apakah rekor pribadi saya akan lepas ya. Karena saya pertama kali nge-cash terlama 7 word yang didapatkan dari satu pertandingan. Oke. 40 menit. Menuju Lord keempat kali ini dalam hitungan 7 detik. Lord yang mengubah kembali. Tampaknya kali ini kita harus mengucapkan kembali untuk Lord kita. Ini keluarganya Bapak Lord nih. Keluarganya Bapak Lord. Iya. Om Lord yang terhormat. Omnya Lord. Iya omnya Lord yang terhormat untuk kali ini bukan Bapak Lord. Bapak Lordnya kan tadi udah. Oke. Lihat nih darahnya. Nih aku penasaran geprakannya nih ya. Kita lihat nih. Ayam geprek nih. Ayam geprek nih dalam hitungan 3, 2, 1, survei. Mampu pika nih. Ah. Dua bar langsung hilang disini. Tapi kita sepertinya melihat ada tim Onyx Esports yang sudah siap untuk menghalau pergerakan dari tim Lovero JG. The Way of Dragon ditujuhnya untuk kali ini. Belum ada pop-up. Tampaknya udah keluar namun. Tidak merasa berhasil apa bos. Dan bahkan disini tidak ada combo lagi dari tim Lovero. Langsung dibalikin, diserang balik. Anti-bank. Rian. Dua mila pulih. Dan bahkan ada basic duit. Dapatkan double kill dari seorang ayam pusat. Oh my god. Tapi Shasta kita lihat. Masih memberikan damage per secondnya. Terhadap seorang Jill. Jill udah mulai pecah untuk kali ini. Dan Immortal udah pernah pecah. Marcia masih bisa survive. Dan kalian lihat anti-bank. One-up diapalkan. Langsung di depan bibir dari Lovero JG. Oh my god. Dan kita lihat disini tidak ada Minion menulai masuk. Dan bahkan tiga hero harus hilang. Tersisa tapus. Dan juga suara Nigi. Satu gerobak. Satu ketampung. Dan ini Modric. Apakah bisa? Objektif. Oh my god. Nigi juga harus hilang. Minion sudah mulai masuk. Minion. Oh Nigi. Ispol berhasil mendapatkan poin pertamanya. Untuk kali ini. Poin pertamanya didapatkan tidak dengan mudah. Pertama kalinya Onyx Ispol terseok-seok di Grand Final. Piala Presiden Ispol 2019. Dan mari kita panggilkan lagi. Clara, Volva, ada juga.